Eh, itu mas api datang, hurray, hurray, naik kapal laut, kapal laut, mas api kaya Itu helikopter indah, kenapa kamu jadi bodoh seperti ini? Bukan abi indah, itu peter yang mau bapak jodohkan sama kamu Nanti pake kebaya punyanya mama aja ya kita pas acara tunangannya Alhamdulillah semua keluarga mas abi sudah merestui, semoga lancar ya pertunangan minggu depan Amin mas abi Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebejikan This is my kingdom come, this is my kingdom come Mana, mana cintaku, sayangku, apiku, muah, 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 mas api, muah, muah, mas apiku dimana, dimana ini mas api, hehehe Kita akan menikah mas api, hehehe Itu siapa ya, kok mukanya kaya gak asing ya Kayak pernah ketemu deh Ah, mungkin orang kota mukanya sama semua gak sih Mas api sayangku, hehehe Indah sayang mas api, mas api sayangku Huh, itu warung apa tante, kok gede banget Ini bukan warung Gita, ini namanya kafe Tape? Tape singkong Tante Mana Tan, kok gak ada? Yang ini kafe Gita, kafe bukan tape Aduh Gusti, anak ini bener-bener polos banget Dan kelihatan kalau gak pernah pergi ke kota selama hidupnya Mama juga pengen mengenal kamu lebih dekat lagi Gita Sebagai calon mantu di keluarga ini Iya Tante Gita mau makan apa? Sate sapi? Mau? Enak loh Aduh, jangan sapi Tante Gita teh gak tega Soalnya sapi adalah sahabat kita di desa Yaudah, apa mau makan ayam bakar saja? Mantap loh Maaf Tante, jangan ayam ya Soalnya di desa ayam adalah teman ngobrol kita setiap hari Oh baiklah, gimana kalau pepes ikan aja? Pedisnya nendeng banget loh disini Ikan? Ikan, jangan ya Tante Soalnya di desa ikan teh jadi tempat curhat kita kalau sedang ada masalah Terus kita mau makan apa coba? Semuanya sahabat dan teman-teman kita di desa Biar kita pesan sendiri saja ya Tante Aduh Gusti, anak ini bener-bener polos banget dan kelihatan kalau gak pernah pergi ke kota selama hidupnya Mas, kesini mas Mas, mas, kesini mas Oh iya sebentar Mas Saya datang Selamat siang Ada yang bisa saya banting? Eh, bantu? Maaf, kita bisikin masnya aja ya Malu soalnya Ini ya Gita Mama mau cerita soal Abi sedikit Abi itu anak pertama di keluarga mama Dia pekerja pabrik biasa Jadi gajinya gak banyak-banyak banget loh Gita Gita paham Tante Mas Abi sudah menceritakan semuanya kok Dan kita tetap sayang mas Abi kok Tante Alhamdulillah Kamu bilang pekerjaan kamu di desa petani sayur ya? Pasti kamu pintar memasak dong Iya Tante Kita biasa masak sendiri kok Kalau jajan Tante Boros dan mahal Tante Sayang uangnya Wah, bagus juga sifat anak ini Hemat dan jago masak pula Enak nih hidup mama ke depan Udah ada yang masakin Kalau kamu nanti menikah Kamu punya impian pernikahan seperti apa Gita? Ke Disneyland mungkin? Ah Tante bisa aja Enggak kok Tante Gita teh Yang penting sah di mata agama dan hukum negara aja Udah terima kok Tan Gita gak menuntut yang mewah-mewah Wah, sempurna banget ini anak Untuk jadi calon mantu Hahaha Maaf nih ya Gita Mama mau tanya Di desa kita punya apa? Maaf loh ini Mama cuma tanya aja Gita hanya punya sawah 3 peta Kerbau Hmm... 10 ekor Sapinya 3 ekor Ayamnya 50 ekor Bebek Ya 50 ekor juga Dan kolam ikan cuma 4 peta aja Tan Oke, sah Selamat datang di keluarganya Wowo Hah? Apa? Kamu lolos jadi calon mantunya Mama Wah, terima kasih Tante Gita terharu sekali Itu, makanan kamu sudah datang Eh, itu apa ya? Hehehe Kita di desa biasa makan sayur-sayuran aja kok Tante Tante mau nyoba? Eh, anu Eh, enggak mau Kita aja yang makan ya Aduh, mangat teh enggak mau Mas Abi di mana? Ini Indah sudah siap menikah Mas Siap ijab Itu makalanya sudah siapkan Mas Kok Mas Api enggak ada Tamunya sudah datang Mas Indah Ini Bapak, Duk Kenapa kamu seperti itu sekarang? Saya terima nikahnya Indah Alam Bestari Dengan Abi Manyu Perdana Sah Sah Ah, 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 ah Indah jadi istrinya Mas Api Sudah, indah Sudah Bapak jadi sedih Kenapa kamu menyebut Abi terus? Eh, kamu siapa? Kamu bukan Mas Api Kamu jelek Kamu tua Miskin Mas Api tampan Gagah Kaya Bukan seperti kamu Indah Sadar, nak Sadar Ini Bapak, nak Mana Mas Api? Mas Api di mana? Oh Mas Api Oh Mas Api Mas Api Tampan Kenapa Anakku jadi seperti ini? Apa salahku? Aku kan orang baik-baik Aku enggak sombong Enggak pernah pelit Sama orang Apalagi menghina orang Aku enggak pernah Tapi Kenapa anakku seperti ini? Ah, wisayanku Eh, itu Mas Api datang Hore Hore Naik kapal laut Kapal laut Mas Api kaya Itu helikopter Indah Kenapa kamu jadi bodoh Seperti ini? Siapa sih yang datang Siang-siang begini? Eh, itu Mas Api Menjemput Indah ya Ayo Mas Bukan Api indah Itu Peter Yang mau Bapak jodohkan Sama kamu Selamat siam om Good afternoon Eh, itu indah Kenapa om? Kok bergaya seperti itu? Kayak orang gila Kamu klik Mas Api dari aku ya Kembalikan Mas Apiku Kesini nak Peter Om butuh bantuanmu Indah tiba-tiba menjadi gila Om stres Mikirin indah Kenapa? Siapa Api om? Kok indah menyebut Nama Api terus? Sepertinya Indah sudah gila om Apa perlu Saya bawa peluang negeri Untuk berubat om? Iya Peter Tolong bawa indah Sekarang juga ke peluang negeri Nanti biayanya Om yang tanggung semuanya Ayo indah Ayo Berangkat sekarang Ayo cepetan Masuk helikopter Eh, aku mau diajak kemana? Ke KU Aya Yaudah, ayo Aku siap Hehehe Hore Kita akan berikan mas Api Peter Berangkat dulu om Hehehe Maafkan Bapak ya indah Bapak malu Punya anak gila Seperti kamu Semoga Kamu cepat sembuh Di luar negeri sana Tuhan Tolong beri jalan Mamamu kemana Tobi? Kok gak izin Papa? Pergi-pergi gak bilang Dasar istri durhaka Gak tahu Pak Udah dari tadi lho Kamu tahu gak Woh? Boteh gak tahu Tapi kata teman-teman di komentar Mereka ada di kafe Eh, Pak Ada tamu Lah itu mamamu Minggu depan Kalian tunangan langsung Nanti Biar Papa dan Mama yang urus semuanya Pokoknya Minggu depan kalian tunangan ya Tunangan Hahaha Apa mah? Minggu depan Kita dan Abi Bertunangan Beneran mah Mama mahasiswa hubungan kita dan Abi Wah Terima kasih mah Beneran ini kita Iya mas Abi Minggu depan kita akan bertunangan mas Kita teh Seneng banget mas Abi Wah Beneran mah Nanti Pakai kebaya punyanya mama aja ya kita Pas acara tunangannya Syukurlah Bi Kalau mamamu sudah merestui Jalanmu lancar Kayak jalan tol Alhamdulillah Semua keluarga mas Abi Sudah merestui Semoga lancar ya pertunangan minggu depan Amin mas Abi Semoga lancar ya mas Acara pertunangan kita minggu depan Nanti Hahaha Hore Kak Abi dan Kak Gita Akan tunangan minggu depan Wah Senengnya Wawotah Akan punya Kakak yang baru Cewek pula Hahaha Wah Seneng makasih ya mama Teman-teman di rumah Kita dan mas Abi Minta doanya ya Semoga acara pertunangan kita dan mas Abi lancar Amin Nah teman-teman Kalian ingin datang gak Ke pertunangan Kak Abi dan Mbak Gita Minggu depan Kalau kalian pengen Ketik hadir Di kolom komentar ya Oh tunggu Siapa tau Kalian dapat undangannya Dan jangan lupa Ikutin Kawin Lari 7 Dengan judul Hari Pertunangan Seru Dadah Assalamualaikum Muah Namu terbang ke langit Kejauhan mimpimu itu Menjadi suatu kenyataan Dan luarlah dunia Tersedum oleh kekuatanmu Terima kasih.